Saudara, untuk lebih jelasnya sudah bergabung bersama kami, psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Selamat sore, Pak Reza. Selamat sore, Mbak Ivo. Mahkamah Agung ini telah mengandulir fonis para terpidana kasus pembunuhan Yosua Utabarat. Menkopol hukam juga sudah memastikan bahwa Ferdi Sambo ini tidak akan mendapat remisi. Apakah ada peluang lain? Fonis Sambo ini bisa berkurang lagi, Pak Reza? Ya, saya pikir ada dua, dan saya yakin teman-teman sarjana hukum yang paling menguasai hal ini. Pertama, kalau ditemukan adanya bukti baru, maka pihak Ferdi Sambo bisa mengajukan peninjauan kembali atau PK. Atau opsi lain menurut saya adalah mengajukan gerasi, berarti mengajukan pengampunan kelangsung kepada Presiden. Seandainya Presiden melihat bahwa orang ini layak diampuni, maka mungkin nasibnya akan berubah. Ini bukan suatu hal yang tertutup. Kemungkinannya kenapa? Karena saya ingat pada saat sidang dulu, Ferdi Sambo sempat menyebut sekian banyak prestasi dan penghargaan yang dia peroleh, termasuk dari Presiden sendiri. Berarti kalau pertanyaannya apakah ada peluang, berarti ada ya? Menurut saya tetap ada. Kendati bukan remisi, sebagaimana dikatakan oleh Menko Polukam tadi. Pak Reza, apa sebenarnya yang membuat Mahkamah Agung ini menganuli refonis Sambo CS? Alasannya akan tercantum di nasibah putusan. Nah, sementara dari sudut pandang psikologi forensik sendiri, di samping ada legal model yang menjelaskan bahwa hakim membuat putusan, menentukan hukuman berdasarkan acuan-acuan berpikir normatif, tapi juga ada model-model lain yang lebih psikologis. Misalnya, social background model. Kalau lah kemudian ada di antara majelis hakim yang berpandangan bahwa mencabut jawab manusia atau menghukum mati adalah ketidakpatutan berada di luar koridor kemanusiaan, maka hakim-hakim memiliki nilai atau standar pihak dan semacam itu boleh jadi akan menganulir hukuman mati. Menggantinya misalnya dengan hukuman sumber hidup. Atau juga ada misalnya hakim yang berpikiran dengan menerapkan strategic model atau model strategis. Hakim semacam ini akan berpikir tentang masa depannya. Tidak hanya terkaya dengan karirnya, tapi juga catatan sejarah yang mungkin akan tersimpan di buku-buku hukum. Anggaplah misalnya hakim ingin dipandang sebagai sosok yang berpandangan progresif, tidak lagi berpandangan regresif, sehingga menghindari hukuman mati, lalu itu tercatat di buku sejarah, itu bisa jadi menjadi salah satu pertimbangan juga yang ada di dalam kepala hakim, alias strategic model. Ada juga model-model lain yang sangat banyak, yang sekali lagi kepastiannya akan bisa kita baca di naskah putusan tentang Kerti Sambo sendiri. Maksudnya semua model ini bisa menjadi pertimbangan begitu Pak Reza? Orang psikologi forensik yakin bahwa proses kerja berpikir hakim atau istilahnya judicial decision making process tidak semata-mata mengacu pada acuan legal formatif. Tapi ada latar-latar psikologis yang diakini lebih dominan ketimbang kaedah-kaedah hukum. Ada background model atau social background model, ada juga case manager model, ada strategic model, bahkan ada public opinion model. Kalau hakim menjatuhkan putusan dengan mengikuti kemana arah angin bertiup, ketika netizen, ketika masyarakat ingin bahwa terdakwa dijatuhi hukuman mati, maka boleh jadi hakim akan menghindari tanda peti konfrontasi dengan netizen sehingga menjatuhkan putusan sebagaimana menjadi ekspektasi masyarakat luas. Itu contoh bagaimana ada faktor-faktor psikologis di luar faktor-faktor hukum, di luar faktor-faktor normatif yang ternyata bermain dominan dalam proses berpikir hakim. Pak Reza, kita tahan jeda dulu sebentar, nanti akan kita kembali lagi setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Indonesia Update, Saudara. Masih bersama kami dalam Indonesia Update, saya masih terhubung dengan Pak Reza Indra Giris, kolok forensik terkait Pak Kama Agung yang telah mengadulir fondi Sambo CS ini. Pak Reza, apakah akan ada upaya hukum kembali yang diajukan oleh para terpidana ini? Saya yakin terpidana yang merasa paling bersalah sekalipun tetap ingin kembali berkumpul bersama keluarga, tetap bisa bekerja atau beraktivitas seperti biasa. Jadi kendati misalnya dalam kasus ini kadis Sambo dijatuhi hukuman berupa hukuman sumber hidup, tapi saya yakin bahwa yang bersangkutan bersama penasih hukumnya akan mencari cara, akan mencari strategi agar kemudian nasibnya bisa berubah lebih baik lagi. Ini saya pikir bukan suatu hal yang luar biasa, apalagi kalau kita ingat bahwa tuntutan jaksa penuntut umum, seingat saya sudah terpenuhi sepenuhnya oleh hakim di tingkat kasasi, bahwa di tingkat pengadilan negeri dan di tingkat pengadilan tinggi ternyata lebih dari tuntutan jaksa, yaitu hukuman mati. Jadi saya pikir itu menjadi suatu hal yang bisa diperdebatkan secara akademis. Baik, Pak Reza sebenarnya seperti apa aturan terpidana penjara seumur hidup soal remisi atau pengurangan masa tahanan ini? Baik, tinjauan saya dari sudut pandang psikologi forensik ya, bahwa ketika seorang terdakwa dijatuhi hukuman, maka paling tidak ada dua filosofi yang coba diterjemahkan oleh hakim lewat angka atau besaran hukuman itu. Filosofi pertama yaitu terkait dengan filosofi retributif. Bagaimana hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa mewakili perasaan sedih korban, mewakili amarah dan ketakutan masyarakat, dan segala macam ujolak yang berlangsung di ruang publik. Itu yang akan menentukan hakim menjatuhkan hukumannya seperti apa? Mata balas mata, nyawa balas nyawa, dan sejenisnya. Retributif. Sementara filosofi yang kedua adalah filosofi reintegratif. Bahwa ketika hakim menjatuhkan hukuman tertentu kepada terdakwa, hakim membayangkan ke depan berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi terdakwa ini untuk pulih, untuk berubah tabiatnya, untuk dimodifikasi perilakunya agar suatu saat kembali ke tengah masyarakat menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab. Nah, kalau kemudian seorang terdakwa dijadikan hukuman sumur hidup atau bahkan hukuman sumur mati, maka hitung-hitungan di atas kertas, hakim boleh jadi berpandangan bahwa terdakwa yang satu ini memang tidak punya kemungkinan untuk berubah. Tabiat dan perilaku jahatnya tidak akan mungkin bisa diubah. Bahkan justru kebahayaan yang dia miliki mungkin berlipat ganda. Tingkat acamannya ke masyarakat akan terus meninggi. Itu sebabnya hakim tidak mau berspekulasi dengan menjatuhkan hukuman dalam bentuk angka, tetapi menjatuhkan hukuman dalam bentuk hukuman sumur hidup atau bahkan hukuman mati. Kombinasi antara filosofi retributif dan reintegratif itulah yang dipadukan sehingga akhirnya keluar dalam bentuk angka atau jenis hukuman yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa. Baik, Pak Reza, terima kasih banyak atas penjelasannya sudah bergabung bersama kami dalam Indonesia Update hari ini. Selamat sore, demikian dialog kami bersama psikolog forensik Reza Indra Giri Amriel. Selamat sore, Pak Reza. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.